Kadang suka kasihan gak sih sama Barata? Dia gak pernah punya masalah sama saudara-saudaranya. Bahkan dapat dikatakan, ia, Laksmana, Rama, dan juga Satrukna itu sangat akur, saling menghormati dan mencintai satu sama lain sebagai saudara. Dia juga gak pernah sekalipun kepikiran untuk naik tahtah. Dia gak mau jadi raja di Ayodhya, karena pada dasarnya dia sangat menghormati kerajaan Ayodhya sebagai garis keturnan milik Dewi Kusalia. Jadi tentu ia merasa tidak berhak untuk mengambil tahtah. Tapi yang jadi masalah itu selalu ibunya yang bernama Dewi Kekai. Dewi Kekai yang sangat iri hati dan memiliki ambisi supaya anaknya yang menjadi raja bukan Rama. Dewi Kekai juga yang menyusun siasat agar Rama dibuang ke hutan. Ia juga kemudian yang akhirnya menghasut orang-orang untuk mengusir Sinta dari Ayodhya. Jujur kalau jadi Barata itu pasti hidupnya capek banget. Apalagi karena tingkah ibunya tetap ngotot supaya Barata jadi raja. Segimanapun Barata terus membantah, ibunya gak mau dengar. Dan malah makin menjadi-jadi. Kalian ada yang relate gak nih?